bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mancing dimanapun berada semoga kita dapat dan sihat semuanya dan memudahkan rezekinya amin baik sahabat bertemu lagi dengan saya di channel playzalvisi murid sahabat yang bergabung silahkan bergabung dan ikuti terus video saya jangan lupa like dan subscribe nya dan jangan lupa juga hitupin loncengnya agar ketinggalan video saya baik sahabat kali ini saya ingin berbagi tips atau tutorial tentang aplikasi Asia Afrika nah kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita bisa mengatasi sebuah masalah yaitu download map option ini tidak bisa kita gunakan seperti itu nah karena ada pertanyaan dari teman sahabat mancing kita yaitu download map online ini tidak bisa bisa digunakan atau bisa di download dia nah ini kan posisi eh tidak aktif nih nah tetapi saya sudah mencoba berbagai cara dan ternyata saya mendapat cara yang bagus ya seperti itu dengan bantuan aplikasi lain nah setelah kita aktifkan internetnya nah disini teman bisa lihat ini aktif dan bisa mendownload nah seperti itu oke nah jadi bagaimana cara melakukannya gitu terus video saya jangan di skip karena sangat bermanfaat bagi teman-teman oke baik lanjut langsung saja ya kita membahasnya jadi disini kita membutuhkan dua buah aplikasi ya ini aplikasinya ini aplikasinya ini aplikasi yang kedua seperti itu nah nama aplikasi indah Parallel space teman-teman bisa download di Playstore dengan nama nih Parallel space atau akun berganda oke karena saya belum mendukung internetnya jadi pin baik nah disini kan saya sudah mendownloadnya namun kalau kita mendownload aplikasi Parallel space ini maka dia akan menunjuk kita untuk mendownload lagi aplikasi parallel space 64-bit ini jadi diharapkan teman-teman untuk mendownloadnya lega nah karena aplikasi Asia firky itu hanya bisa disupport oleh parallel space 64-bit support seperti itu baik eh setelah dipasang aplikasinya kita masuk langsung ke aplikasi para space kita matikan internetnya nah oke kita fokus di aplikasi Asia Afrika ya Nah teman-teman langsung saja mengaktifkan aplikasi ini karena saya sudah mengaktifkannya nah disini ada hal yang paling penting dilakukan ya kita masuk ke menu nah terus kita masuk di setting nah disini ada namanya Synchronmydata Nah kalau pertama kali teman-teman menginstall aplikasi dan juga membuat akun ganda ya tadi ya seperti itu untuk menggandakan aplikasi Asia Afrika tadi ketika teman mencentang yang Synchronmydata itu maka akan timbul email ya menu yang mengarahkan teman-teman untuk masukkan email dan sandi nah disini kenapa saya katakan di video di video yang sudah saya buat kenapa harus login nah seperti itu itu tujuannya disini artinya dia itu mesinkurkan data saya tidak membahas tentang itu saya fokus untuk caranya untuk mengaktifkan download map online ini atau teman-teman bisa lihat di videonya penjelasan seperti apa tujuan seperti apa Oke jadi kita harus mencentang ini dan mesinkurkan data dan masukkan email yang kita gunakan di aplikasi Asia Afrika kita nah selalu mencentang pertama langsung masuk sini nah ketika data kita sudah sinkron nah kita aktifkan internetnya nah disini dia akan aktif namun dia tidak bisa di download di aplikasi aplikasi yang kita berganda ini tidak bisa kita coba ya ada tidak mau nah tapi kita keluar dari aplikasi eh ke parallel space ini keluar setelah itu baru kita masuk namun kita menaktifkan dulu internetnya kita masuk ke aplikasi Asia Afrika nah yang tadinya dia tidak aktif setelah kita menggunakan aplikasi bantu parallel space itu nantinya dia akan aktif seperti ini nah nah teman-teman bisa menunutnya nah contoh saja ya nah ini terakhirnya ini jadi yang gelap ini ya ini belum terdownload ya tapi yang terang ini ini sudah terdownloadnya kita coba di sini aja ya ya kecil aja biar lebih cepat oke ya download download map dia sudah langsung mendownload jadi catat paling penting tadi adalah pada saat memasukkan menu setting untuk bisa mensingkulkan data karena dia akan membaca data kita yang di aplikasi navionic yang asli seperti itu nah oke ini sudah ya sudah jelas nampak di udah berubah menjadi putih dia nah itu seperti ini sudah jelas hanya belum suratnya belum-belum aktifnya nih kita baru download ya tapi kita bisa setiapnya surat cat oke begitu ya teman-teman bagaimana cara mendownloadnya ya mengaktifkan mengaktifkan download map online ini karena memang sangat penting untuk menurut map map yang dia kita butuhkan seperti itu oke kalau saya berhasil insyaallah teman-teman juga akan berhasil demikian dari saya tutorial saya mudah manfaat dan jangan lupa like dan subscribe nya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh